Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Ojek dong. Oke bang, dianterin. Gua kasih 10 ribu. Wah seneng banget dia. Makasih ya bang ya, makasih ya bang ya. Iya, makasih ya bang ya, makasih ya bang. Iya, makasih ya bang ya, makasih ya bang. Iya, gua bilang. Udah di lantai lima loh ini. Oke bang, dia terjun. Dari lantai lima pake payung, Tusan. Harusnya terjun aja pake, ya begitulah gua. Terjun payung, gitu ya. Ya dia gak ngerti. Ya begitulah. Lu sama dia baik, lu sama gua. Takut tadi lu bilang. Ya emang takut semua orang sama lu. Kita takut. Selamat datang di tonight show premiere. Gas, gas, gas. Gua balik. Gua balik. Oh balik, dia balik. He he he, tonight show premiere. Sekarang. Oke. Eh gimana? Ya udah. Hai guys, Mail on Music. Luar biasa sekali penampilannya malam hari ini. Hari ini sporty banget kayak Dika tuh. Sporty sih. Iya bener Dika. Warna biru. Sporty banget, warna biru. Tereng, sporty abis. Dengan rambut, klims dan gelombangnya. Berasa kayak Breedpop tapi mukanya berminyak banget sih. Harus make up kali ya, mungkin ya. Biar, biar agak. Udah bedaknya bedaknya. Pilihannya yang made. Dia pake, kayak pake shimmer jatohnya. Ini kan mereka berteman udah lama nih. Selimi sama Dika udah kena lama. Selimi tau banget Dika ini dulu apa. Nah Selimi coba Selimi. Gak lama nih Sel, gak ada garing nih Sel. Dulu Dika apa sih Sel? Siap-siap guys penonton di rumah semua. Siapkan mental kalian. Dulu Dika apa? Dika tuh pengepul. Apa? Pengepul, pengepul dia. Pengepul apa? Minyak di muka. Thank you. Kenzi? Ayo dong Kenzi. Ayo dong Kenzi. Ayo dong Kenzi. Enggak. Enggak bisa. Aku udah gak tau apalagi profesinya. Kenapa Kak Desa? Enggak apa-apa. Pusing aja kalau gue. Kak Desa yang tau kali. Iya cuman Kak Desa yang tau. Gua tuh kenapa lempar ke Selimi? Karena gua belum nyap. Kan paling gampang gitu lempar. Enggak lucu tinggal bilang. Iya apa sih ekspresinya gitu. Iya. Gitu aja udah cukup. Gitu pasti. Oh gitu tipsnya. Contoh nih misalnya. Lu sebut apa? Contoh sebut aja. Coba apa? Sebut aja. Atau-tau nih. Oke pencari kutu monyet. Tuh misalnya gitu. Mari kita cuma ekspresi lagi aja. Ekspresi ya. Iya sih. Itu udah bikin orang kayak. Udah gampang. Lancer banget ya. Easy tuh. Gitu ya. Gila deh. Bangannya gak nyabutin profesi-profesi juga nih. Gak lu udah. Udah. Guys buat yang mau nonton. Episode True Echo dari awal sampai sekarang. Ada semua di Netverse. Sekali lagi. Netverse Primetime All The Time. This is a story about a journey. A journey full of connectivity. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in the world, within the world, within the world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures. Emotions. Surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts. Now. Welcome to Netverse. Lagi-lagi nih ya. Binatamo kita. Komika. Tonight Lovers. Asal Padang Pasir nih ya. Asal Padang doang. Langsung ini dia. Prastabou! Prastabou! Wow! Akhir dateng juga nih. Oke. Mbak Mijan ini kan kita. Tidak ada apa? Tadi pengen nanya Mbak Mija soalnya aku pernah disitu di rambut aku pindahin ya. Tapi disini ada AC juga sih. Udah cukup gak usah dibahas. Ini kita lagi ngobrol sama. Oke, Mas Muhammad MK. Ini kan kita. Karena kita kan. Dia gak ada taktokan yang biasa kalau ada KS sih kan sebutin lagi kan. Dia nyebutin dua kali jadinya. Pras sudah menjadi komika dari tahun 2011 dan dikenal dengan act outnya. Setiap stand up yang dibilang sering disebut berlebihan. Emang kayak apa Pras? Samanya gimana coba doang Pras kayak gimana? Berlebihannya apa? Absurd gitu. Iya mungkin lebih banyak gue lebih banyak bergerak di dalam stand up gue. Jadi suka misalnya ada orang jatoh ya gue jatoh gitu. Suka memperagakan kejadiannya gitu. Contoh boleh gak? Contoh satu beat aja gitu ya. Biar kita ada gambaran nih ya. Iya. Seperti apa Pras? Berdiri. Ya boleh boleh. Ya duduk aja lah. Duduk tapi berdiri juga gak apa-apa. Senyamannya lu aja. Ya kayak gue tuh baru tau ya karena gue anak rantau. Ternyata di semua semua mall itu kalau hujan ada ojek payung. Jadi kan orang bilang kalau di Jakarta susah nyari kerja. Ternyata gak juga. Hujan deres pun orang bisa nyari duit. Ini belum gong tak? Udah. Udah lucu lagi. Gimana sih? Ini gak ngerti artinya. Ini yang gue takutin main disini. Gak apa-apa. Nih gue mau meluruskan ini ya. Apa persepsi bahwa takut jalan-jalan karena mulut gue kali ya. Sering gitu ya. Kayak si itu juga tuh siapa? Siapa? Si itu? Penyanyi siapa? Mamungkas. Banyak bukan? Siapa? Siapa namanya? Pamungkas. Ari 2040? Ari 2040? Ari 2040. Dia katanya gak mau kosifkan. Ari 2040. Mulut gue jahat katanya gitu. Gue gak pernah. Iya tapi emang mulut lo jahat. Gue nyadar. Tapi kan gue pelan-pelan berubah. Ras kasih gue kesempatan lah. Terus nih. Terus nih. Makanya gue pernah pesen tuh. Ojek dong. Oke bang. Dianterin. Gue kasih. 10.000. Wah seneng banget dia. Makasih ya bang ya. Makasih ya bang ya. Iya. Makasih ya bang ya. Makasih ya bang. Iya. Makasih ya bang ya. Makasih ya bang. Iya gue bilang. Udah di lantai lima lo ini. Oke bang. Dia terjun. Di lantai lima pake payung tuh. Harusnya terjun aja pake. Ya begitulah. Gue memperanggap. Terjun payung. Gitu ya. Ya dia gak ngerti. Takut dia lagi. Ya begitulah. Begitulah. Lo sama dia bayang. Lo sama gue. Takut tadi lo bilang. Ya emang takut semua orang sama lo. Ini kita takut. Gue mau coba merubah image sekarang Pras. Gue udah gak mau kayak gitu lagi. Oke Mbak Lydia Kando. Ini kan sekarang. Oke ini Pras nih. Pernah gak Pras ketika. Lo lagi stand up. Dan ada act out gitu. Respon penonton ya kayak. Biasa aja gitu. Sering gak kayak gitu. Karena kan gak semua komedi. Sesuara tuh bisa dimengerti. Sering banget. Apalagi di TV ya. Yang nontonnya bayaran tuh. Kuat banget gue. Baru mau gerak. Bahkan dia gak ngeliat lu ya. Iya sambil. Wah itu biasa Mbak. Biasanya pake fresh care. Karena udah ke malam aja. Ya. 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 Pertama kali stand up ini materinya tentang ibu. Berarti lu waktu memang banyak angkat soal ibu. Ibu iya. Kenapa ibu. Apa yang menarik dari ibu lo. Sorry ya. Kalau gue nanya. Ya hubungan gue sama ibu. Terlalu deket ya. Bahkan. Apapun. Kehidupan gue. Sama ibu aja gitu. Jadi masalah. Kapan kaya-kaya ketemu ibu lo. Sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal tuh. Dia nanya. Terakhir dia ngomong. Gempa ya. Iya. Itu tuh. Abis itu dia meninggal tuh. Itu tuh. Tadi kita mau kasih surprise. Gue udah yakin nih. Gue udah yakin nih. Tapi kan gak jadi ya. Gimana ya. Gimana ya. Lo asalnya dari mana sih. Padang. Dari Padang. Jadi memang. Maksudnya. Merantau kesini udah berapa lama. 2014. Memang awal lo tertarik dengan stand up. Kenapa Pras. Awalnya kan gue baca buku. Raditya Dika. Terus ternyata dia juga stand up. Gue tonton. Terus temen-temen. Bilang kalau ada. Di Padang tuh ada open mic. Pertama kali tuh. Disuruh coba. Eh. Seru nih. Kita sendiri. Terus semua orang ketawa. Kok gue seneng ya. Karena emang dari sekolah. Gue juga. Sering kayak gitu. Misalnya. Guru. Abis nerangin dia. Selesai pelajarannya. Gue impresionate tuh. Aneh buat guru tadi tuh. Gue impresionate. Semua orang ketawa. Gue seneng tuh. Karena gue awalnya nge-band. Nge-band. Eh. Bumerang ya tadinya. Dikun kiranya kali ya. Dikun kiranya. Itu orang jadi insecure ramah-ramah. Gue anaknya. Tadi pas dateng gue kira yang. Nuhi nahi. 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 Gitu lah dulu. Terus. Yang nge-pop juga. Main apa? Vokal? Gitar, vokal. Oh keren. Mulai suka dari. Sekolah berarti ya. Untuk stand up itu. Udah mulai penasaran. Engga. Di sekolah. Ya kan dulu. Nggak tau kan kita ada stand up comedy. Iya. Tapi pokoknya suka bercanda. Akhirnya jadi center of potential. Iya. Jadi kayak ada modal lah ya. Kayaknya bisa nih gue. Asal-asalnya dari baca. Bukunya Raditya Dika. Betul. Dari situ lu belajar ngebeat. Belajar. Iya belajar ikut. Terus ada job. Enak nih sejuta sendiri. Sejuta biasanya bagi lima. Kan. Band. Wah ini sendiri. Itu pikiran gue pas. Kalau sama si Lawn Seven. Bakal dibagi gitu kan. Akhirnya gue. Tapi gak ditawarin juga. Abis itu gimana? Abis itu? Ya abis itu ya fokus ke stand up. 2012. Nyoba ikut kompetisi juga tuh. Di Jakarta. Alhamdulillah waktu itu juara dua. Terus wah kayaknya. Fokus kesini bisa nih. Gitu. Lo pertama ikut kompetisi apa sesuci ya? Bukan. Street comedy namanya. Oh beda dengan yang di TV itu? Enggak. Dia dari stand up Indo. Dari komunitas. Oke. Aku penasaran nih Pras. Karena Pras mulai dari 2011. Terus tadi kan ditulis juga. Maksudnya informasinya adalah. Kamu selalu membahas tentang ibu. Dari 2011 itu. Udah mengeluarkan jokes beatnya tentang ibu. Atau apa emang setelah ibu. Maaf ibu meninggal ketika. Setahun yang lalu. Oh berarti baru. Baru. Berarti bukan dari dulu tuh. Bukan. Ya udah kedekatan aja. Ya gak tau kenapa tuh. Pas awal stand up open mic pertama kali. Materinya tentang ibu. Di kompetisi yang tadi gue sebut juga. Materinya tentang ibu. Masuk suci juga. Tentang ibu. Tentang ibu. Tapi kalo materi. Tentang ibu. Udah gak terlalu banyak. Pake ibu-ibu yang lain gak? Maksudnya. Belum sih. Karena kan masih setahun. Masih banyak cerita aja. Pas ibu. Setelah ibu meninggal. Masih pake materi ibu gak? Masih. Ini kan lagi jalan tour. Eee. Ibu gitu. Nama tournya ibu. Jadi 100% tentang. Kejadian gue sama ibu semuanya. Kan lo deket banget sama ibu tuh. Pas membawakan itu. Sempet ke bawah ini gak? Emosional apa gimana gitu. Waktu di. Waktu tour pertama. Kota pertama. Ke bawah banget. Ke bawah banget. Jadi kayak geter aja badan. Aduh. Tapi. Nonton ketawa. Dalam nanti gue. Bisa-bisanya orang ketawa ya. Padahal. Ya lo ngebawa jokes itu. Iya. Mungkin itu kali jadi dibilangnya dark jokes ya. Padahal gak juga kan. Iya. Mungkin orang. Wah. Ini dark jokes banget. Tapi emang. Ya begitu ceritanya. Boleh gak sih kita tau. Salah satu. Cerita tentang ibu. Cerita bit tentang ibu yang. Yang pernah aja. Menunjukkan kedekatan lo sama ibu lo. Yang bikin lo geter lah waktu itu. Yang di. Itu waktu. Waktu gue menceritakan tentang dia meniga. Yesy vibrator ya waktu itu ya. Yesy vibrator. Ada tau ya. Ada penyanyi dangdut Yesy vibrator. Siapa itu. Dia kok nyanyi geter gitu. Yesy vibrator. Yesy vibrator. Ada Yesy vibrator. Ada Yesy vibrator. Oke. Biar semua tonight lovers juga pada tau. Yesy vibrator itu siapa. Ini dia ada. Silahkan. Silahkan. Mas. Ya. Apa ya. Gue tuh. Sudah boleh ngerokok dari kelas 3 SMP. Itu yang paling gue inget banget tuh. Jadi. Kan karena ketauan-ketauan terus ngerokok. Ya udah deh. Lo ngerokok aja. Depan gue gak apa-apa. Pasal jangan ngerokok di sekolah. Sekalinya. Gue. Lagi ngerokok di rumah. Pas mau berangkat ke sekolah. Rokoknya ke bawah sama gue. Ketauan sama guru. Dipanggil dong sama guru BK. Dipanggil nyokap gue. Sampai disitu kan nyokap kaget. Kirain gue berantem atau apa. Kenapa Bu. Ini ngerokok. Lagi udah dibilang ngerokok di rumah banyak-banyak. Jangan di sekolah. Gurunya kan. Aneh banget nih Bu. Iya Bu. Ini udah boleh ngerokok di rumah sama saya. Gak ada masalah. Tapi jangan di sekolah dong. Oh udah boleh. Jadi kayak. Hal-hal yang. Yang sebenernya gak boleh ya kita lakukan. Atau nyokap tuh sebenernya santai. Tapi jangan di tempat-tempat yang. Yang harusnya gak kita lakukan. Ya. Tapi akhirnya gurunya. Ngerumpang rokok di rumah. Padahal gue. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Tadi. Nasehat. Itu kejadian gitu. Itu kejadian. Itu kejadian. Makanya dia. Itu kejadian. Waduh kalau yang lebih. Ini tayang di Youtube ya. Iya. Gue boleh ngomong apa aja nih. Boleh. 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 Untuk yang temen 진 damage. Iya kan gue gak tau Wih kayak di TV. Takal-takalnyazer ami. Iya kayak ktawan coli gue eh sama nyokap. Nah ini seru nih. Gimana. Nah itu. Nyokap lo ngegepin lo. Ngegepin. Malah nyuruh terus. Hah? Iya ngecengin dia terus terus. Gitu. Gue lupa kunci bang. Jadi gue... Pintu, perasaan udah kekunci, perasaan, gue gak tau kenapa kalau udah sangit tuh pengen buru-buru aja. Setelah, copot, segala macem, gue tonton tuh bokepnya. Hasil karera apa pemainnya. Di kamar ini kejadiannya? Di kamar, gue tonton di komputer. Terus? Ini kan gak enak tuh. Engga, ini kan cerita ke gue aja, gak apa-apa, pengalaman kita mirip-mirip ini. Iya, gue mainkan tuh, gue gak sadar di samping gue udah nyokap, udah begini nih. Ya, wah cu-cu-cu gitu. Eh, kan sejak kapan orang coli begini sih? Gue main berang. Emang nih, palanya di atas sini. Panjang banget loh. Tapi kayak gitu-gitu hal-hal seperti itu ya? Hal-hal seperti itu, gitu. Kayak misalnya, ya sama temen gue juga banyak yang deket banget malah. Bawa ceweknya ke rumah, santai. Tapi pulang, eh bro. Tadi kegedean tuh catnya tuh. Gitu. Terus, ya temen-temen pada seneng lah main kerumah. Karena mulut nyokap sama kayak kita-kita juga. Jadi kan banyak kita kerumah nyokapnya. Bu, apa kabar gini. Kalau nyokap gue, temen-temen kerumah. Wah pasti pengen makan lo nih. Gitu-gitu. Sesantai gitu. Tipunya santai gitu ya mama-mama. Tadi kan lo nanya ini Youtube ya. Lo sekali dikasih kesempatan kayaknya ngelunjak ya? Ya, begitu kan susah nih kan gue sih. Iya, iya gak apa-apa. Tapi namanya kan santai kita kan. Santai bro. Kita kan temen sekarang. Gue ada gelarnya juga Sultan Batuah ini. Oh iya, iya. Kan gue kawin sama orang, nikah sama orang pada. Istri, abang juga. Emang gitu, kakak jadi apa tadi namanya? Sultan Batuah. Apa tuh kok artinya? Sakti. Iya, Batuah tuh Sakti. Apa? Emang bener sih? Enggak iya. Enggak bener tapi. Enggak merasain kesaktian gue aja. Tapi gue bisa buat lo tuh jadi berteman baik. Basta ya jadi aneh. Tie-tie, naksir elo sama gue. Eie. Eie. Eie gue. Oke banyak perubahan juga yang dirasain sama Pras. Dan dulunya. Dulu ini gak apa-apa kita omongin ya. Dulunya sering mabuk dan pecandu narkoba. Itu nyokap tau gak? Tau. Nah itu kan gimana? Gimana? Kalo itu kan panjang narkoba. Dia ngomel terus dia dengan hal itu ngomel. Karena ngegepin make gak? Pernah, pernah kegep juga. Lu bayangin gak Pras? Berapa nyokap lo? Gak terus narkoba itu gim berapa lama Pras? Maksudnya marahnya nyokap. Pas di Jakarta lah. Pas di Jakarta. Sebenernya gue dari kecil sampe SMA. Gue sempet SMA juga di Bekasi. Gak pernah nyentuh hal-hal kayak gitu. Pergaulan ya? Ya pergaulan. Terus gak lama juga sih gue. Tapi lagi. Ya gak tau kenapa ya. Lagi enak-enaknya mabuk. Waktu itu nyokap meninggal gitu. Jadi kayak gue merasa. Itu yang buat lo kayak tamparan banget ya? Wah parah. Itu mungkin yang marahnya nyokap yang justru udah gak bisa lagi marahin lo yang bikin lo sadar. Jadi kan itu kejadiannya puasa tahun lalu. Iya. Jadi puasa tahun lalu tuh gue lagi parah-parahnya. Terus dia tau tiap hari malah. Udah dong mabuk. Ih siapa yang mabuk gitu. Tapi mata begini siapa yang mabuk gitu. Udah dong udah dong guys. Ternyata dia cabut gitu. Nih kadang-kadang tuh manusia. Perlu dikasih tamparan. Untuk bisa sadar akan suatu hal. Tapi ini ada kadang-kadang juga tamparannya kekerasan. Ini keras banget pasti rasanya kayak. Bikin lo bener-bener mau balik lagi pun mungkin gak akan lagi gitu. Karena itu lo akan teringat itu terus ya kan? Iya karena. Waktu nyokap meninggal itu. Tiba-tiba sekarat itu gue lagi mabuk banget. Lagi mabuk. Uh gak tau kenapa itu mabuk terenak hari itu. Enak banget nih. Gue sampe jam 3 gak tau kenapa gue lagi royal banget sama temen-temen. Beli semuanya. Beli ayam kita bakar segala macem. Bulang-bulang sekarat. Ras. Lo tuh durhaka ya. Jangan dong. Ya kan emang iya banget. Iya makanya lo harus sadar itu. Maksudnya lo sekarang harus. Jangan sampe balik lagi ke gitu-gitu gitu. Betul. Kita malam ikut gue jalan yuk. Ayo. Kita lakukan hal-hal yang positif. Iya kemana? Seperti? Ke kota misalnya. Ke kota itu maksudnya kita. Apa? Makan bakmi. Makan bakmi. Makan bubur. Makan bubur. Iya. Tapi Pras ini juga udah menikah ya? Katanya kamu. Maksudnya dalam bandel-bandelnya. Tapi menikah muda di usia 23 tahun. Menikah membuat hidup lo jadi lebih. Benarkah? Iya. Karena kan istri gue berseberangan buat sama gue. Iya. Iya. Dia gak. Iya. Pendidikannya. Pendidikannya bener lah gitu. Sholatnya juga bener. Kalau gue kan dulu. Parah banget gitu. Tapi gak tau kenapa dia suka sama gue. Jadi makanya. Termasuk istri pun dari nyokap yang. Yang bilang. Udah nih kayaknya ini. Bener nih bisa ngurusin lo gitu. Daripada lo. Pacaran sama cewek-cewek yang sama-sama pemabuk. Seperti anda. Begitu jadinya. Ya gue juga bersyukur lah. Maksudnya dapet istri yang ini. Kayak pengganti ibu gitu. Tapi sekarang pasti. Nyokap tersenyum ya. Melihat. Anaknya sekarang udah. Sukses. Iya mungkin karena. Betul. Walaupun dipanggil. Bokap kali gak suka deh. Dia tuh kemarin whatsapp gue. Kamu kalau di youtube jangan cerita-cerita mabuk. Ayah malu. Gitu. Bokap lo. Iya terus. Ya mau gimana ya. Tragedi yang dulu ya. Biar jadi pelajaran buat temen-temen yang lain. Tapi kan yang penting sekarang tidak kan. Tidak. Walaupun digoda-goda gitu. Enggak lah bang. Gue juga takut. Sugesti. Jangan, jangan. Ingat nyokap, ingat nyokap. Jauh hal-hal kayak gitu udah. Itu yang memang merusak karir. Itu ketakutan terbesar gue. Karena nyokap pergi di saat gue lagi. Iya. Parah-parah. Jadi trauma dan pelajaran banget buat. Iya trauma sih. Jatuhnya trauma sih. Nih tapi mungkin lo bisa kasih apa ya sedikit. Penutuplah malam hari ini. Dari seorang pras. Apa ya. Kata-kata bijak, kata-kata kehidupan. Ya menurut gue life is punchline. Asik. Iya semua kehidupan itu lucu. Kita gak bisa nebak besok kehidupan seperti apa. Terus juga roda selalu berputar. Karena menurut gue bener bang gitu bang. Life is punchline. Dulu temen-temen gue yang menurut kita gak bakal bisa apa-apa. Ternyata jadi sesuatu. Ternyata jadi sesuatu. Ada temen gue nih. Sumbing bang. Jadi wartawan sekarang di Padang. Bisa ternyata jadi wartawan. Dulu tuh susah banget ngomong. Kayak gue juga. Gue merasa hidup gue udah aman-aman aja. Nyokap ada. Gue merasa kuat banget hidup ini. Eh ternyata gue kehilangan seseorang yang paling penting buat gue. Gitu. Jadi. Kayaknya petuhan orang tua tuh perlu kita denger deh. Karena kita gak tau kedepannya. Siapa tau. Ya dia pergi. Penyesalan selalu datangnya pasti belakangan gitu ya. Gue parah. Gue gak pernah kebayang ngangkat nyokap. Keliang itu menanam ke tanah itu. Serem menurut gue ya. Itu berasa kecil. Iya. Kita maksudnya mengundang lo ini tuh ketawa ketiwi. Iya. Makanya tuh sebenernya. Iya sih. Tapi ya. Gak harus dibawa ketawa. Gak harus. Dan ini kan pelajaran gitu. Gitu. Banyak mungkin yang bisa terinspirasi dari seorang pras gitu. Bahkan gue pun seorang desta gitu ngeliat barusan. Kayak gue jadi keingat semua gitu. Ya karena kita masih punya nyokap gue. Ingat apa yang gue lakukan. Ingat hubungan gue dengan nyokap. Dengan bokap gue almarhum gitu. Thank you ya Pras udah kesini ya. Jadi begini dah acaranya. Thank you dah. Lagunya juga sok sedih nih setan nih si jahat. Sedih beneran gue. Tapi Pras thank you ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya Pras. Kau ingin saat ini engkau ada disini. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.